Sejumlah wilayah di Jakarta masih dalam pengawasan khusus karena masih tingginya kasus positif corona. Salah satunya di RW12, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta. Dari empat rukun warga berstatus zona merah di Kelurahan Kebon Melati, RW12 merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL akan ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh warga. Mulai dari penutupan 13 akses keluar masuk secara bertahap, sosialisasi warga terkait PSBL, serta protokol kesehatan, aturan skim, dan penyemprotan disinfektan. Dari ODP-PDP kita 22 orang, kemudian yang dinyatakan positif 16 orang meninggal 2 orang. Meninggal 2 orang itu dari 16? Dari 16 itu ya. Tapi itu jumlahnya sekarang totalnya masih sama atau sudah ada penurunan? Sudah ada penurunan, sehingga yang sekarang ini yang dirawat tinggal 5 orang. Tapi kan setelah sembuh itu masih dalam pengawasan 14 hari untuk selanjutnya akan diadakan swab test kembali. Tendah di demikian ada sejumlah kendala yang dihadapi seperti masih rendahnya kesadaran warga menggunakan masker dengan tepat, padatnya pemukiman penduduk, serta ramainya pasar kebon melati dan operasional pasar dari pagi hingga malam. Dari Jakarta Lindeke Utsiki, Herdiansyah, INews melaporkan.